selamat menikmati sifitas penggiat hukum dan para aktifis pemerhati keadilan saya menyampaikan ini dari mimbar mahkamah kebenaran saya adalah aktifis penggiat hukum, pujuan kebenaran yang juga sudah merasakan namanya dikriminalisasi saya pernah jadi terdakwa tapi karena argumentasi dan kegigian saya untuk mempertahankan kebenaran Alhamdulillah saya bebas murni jadi saudara sekalian sebangsa dan setanah air tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan para penggiat hukum dan tanpa menumpungkan diri terhadap apa ini namanya musibah kadang-kadang musibah itu membawa nikmat saya telah berusaha untuk sebaik mungkin menjadi orang yang tidak curah tidak culas tetapi namanya orang mencari-carikan saya kesalahan ada aja dan akhirnya mereka menjerat saya dengan tuduhan yang tidak pernah ada jadi kepada teman-teman anda yang pernah merasakan menjadi tersangka apalagi terdakwa ya ini pengalaman atau pelajaran buat anda jangan takut hukum kita itu ya adalah hukum yang harus dibuktikan di pengadilan ya saya sedih kalau melihat beberapa teman senior rekan sejawab pada waktu mereka membela klien begitu gagah perkasa tapi begitu mereka sudah jadi terdakwa cilut nyalinya turun ya mungkin karena mereka bersalah makanya marilah kita bekerja tetap menggunakan asas kebenaran ya saya bukannya bukan tak kebur bukan mohon maaf ini bukan tak kebur tapi saya patut bersyukur karena sudah mengalami langsung jadi tersangka dan terdakwa karena kriminalisasi bukan karena berbuat kriminal saya dikriminalisasi oleh aparat oleh aparat penegak hukum yang harusnya bekerja ya membela kebenaran melindungi masyarakat tapi justru mereka membela kecurangan jadi heran seperti bapak-bapak perlu tahu aparat penegak hukum itu seperti penyedi JPU Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adalah aparatur negara yang digaji oleh negara menggunakan uang hayat mereka sebuah bekerja disumpah untuk bekerja yang benar menegakkan hukum dan keadilan tetapi faktanya apa ya kecurangan merajalela ya istilahnya kemunafikan merajalela rekayasa merajalela mereka seolah akan hidup seperti batu mereka sudah sadar kalau mereka pada akhirnya akan mati jadi teman-temanku yang aktivis kunyiatuku ya mari kita bekerja secara benar rezeki sudah ada yang atur jangan terlalu serakah karena ada iming-iming karena ada kebutuhan lantas Anda mengalalkan segala caranya curah ya insyaallah kalau Anda bekerja dengan benar tidak akan lari kemana-mana ingatlah kawan uang banyak dan uang sedikit sama-sama akan dihabiskan ya tapi kalau Anda mendapatkan uang banyak dengan barokah habisnya itu ada sasaran tapi kalau Anda mendapatkan uang banyak dengan tidak barokah yang terjadi adalah apa apes uangnya habis persoalan tidak ada bekasnya ya saya bersyukur ya bersyukur semenjak saya bekerja menjadi aktivis kunyiatuku saya mempunyai vila saya mempunyai kawasan wisata ya alhamdulillah itu saya peroleh dengan keringat tanpa merugikan orang lain ya saya punya itu jadi alhamdulillah ya saya bisa membantu keluarga saya bisa membantu saudara ya saya tidak terlantar saya bekerja jujur kemudian saudaraku ya para aktivis atau para aparatur negara bapak-bapak itu kan bekerja di sumpah ingatlah sumpah itu meskipun mungkin anda mengucapkan tidak sampai di hati ataupun anda bilang ada apa-apa ingat yang namanya hidup itu adalah karma hukum karma tidak ada satu kejahatan yang tidak ada balasannya saya percaya ya walaupun ada kata-kata pencerama kamu akan seperti lahir baru dosaku sudah hapus eh preketek kalau namanya pernah diperang hanya minta maaf gini langsung jangan percaya ya saya tidak percaya kan gitu-gitu mau siapapun mengatakan saya tidak percaya kamu harus berbohong dosanya dengan minta ampun saja sudah terhapus itu pembohongan itu jadi gini kalau sudah bekerja sudah disumpah sebetulnya aparatur negara itu beruntung kenapa kalian itu begitu sudah diterima jadi kerja sudah ada kekelaparan anak turunan anda tidak kekelaparan begitu juga anda sudah pensiun pura tugas ada biswe ada pensiun jadi anda tidak perlu serakah sebetulnya tidak perlu cari ceperan sehingga merugikan orang lain bekerjalah yang jujur bekerjalah yang benar kalau anda bekerja tidak benar ingat segala penghasilan yang anda peroleh itu tidak mungkin anda telan sendiri tapi anda akan pulang bagi kepada keluarga anda sehingga anda menafahkan dengan anak cucu anda turunan anda dengan uang kotor jadi saya bukan munafi saya juga tidak bersih-bersih amat tapi saya selalu berusaha untuk bersih kemudian jangan berpikir anda menjelumi orang anda akan bebas tidak ada ceritanya jadi sekali lagi saya perlu ingatkan kepada siapapun yang mendengarkan acara ini tolong sebarkan sampaikan kepada masyarakat pencari keadilan saya Guntul Laryana aktivis penggiatung penjuang kebenaran saya adalah advokat siap memberikan edukasi anda secara gratis bahkan kalau anda mau konsultasi pertelepon boleh gratis juga saya tidak membut biaya kalau anda minta bantuan baru ada biaya karena saya harus selalu kemari keluar ongkos saya harus meninggalkan tempat saya saya harus apa dan apa tentu ada biaya biaya saya relatif besar tetapi kalau saya sudah tangani perkara anda saya pastikan saya tidak akan lepas kalau saya belum berhasil jadi sekali lagi kepada masyarakat Indonesia mencari keadilan hati-hati mencari apa ini mencari pendamping mencari pengawal atau meminta bantuan kadang-kadang orang yang kita percaya itu yang bisa menggoroguti kita nah kepada saudara sekalian jangan berpikir bahwa anda kepengen mendapatkan keadilan dengan cara gratis maaf saya ini advokat ketika saya tersandung masalah hukum saya juga keluar biaya kepada advokat jangan kita berasa saya advokat saya nanti pakai aduh kami menangani klien ya itu kamu minta bayaran begitu kamu menjadi klien tenaga teman-temanmu kamu tidak hargai itu tidak boleh saya jujur saja katakan kalau anda butuh bantuan saya saya bantu anda anda maunya free saya bebas komunikasi tapi kalau anda membutuhkan tenaga saya saya sudah ada bayarannya berapa bayarannya ya relatif tapi saya tidak mau berandai-andai kenapa saya saya punya tarif harus lebih besar karena saya harus selesaikan ya bukan berdasarkan biaya yang anda kasih tapi komitmen jadi lebih baik saya tidak terima bayaran daripada kalau saya terima bayaran ini kurang ya sekali lagi kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia ya